Priyaf Siam, ketemu lagi dengan Belajar Rusia Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang baik, lebih baik, dan sangat baik dalam bahasa Rusia. Pagnali. Nah, dalam bahasa Rusia, baik adalah haroshi. Nah, bentuknya selalu saya ucapkan dalam jenis kelamin pria ya. Kalau wanita kan harosaya, atau kalau dia kata-kata bendanya itu berjenis feminin, jadi harosaya. Kalau dia neutro, harosaya, itu tergantung. Nah, kita sekali ini akan pakai haroshi. Nah, haroshi itu baik. Jadi, kita mengatakan haroshi ketika kita senang dengan sesuatu, kata sifatnya baik. Haroshi. Itu orang baik. Itu rumah itu baik. Nah, eta ije harosaya. Eta jewoska harosaya. Ide itu bagus, baik. Wanita itu harosaya, baik. Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengatakan lebih baik? Ada cara pertama. Cara pertama adalah luce, cem. Misalnya, Raimon luce, luce cem Anton. Raimon lebih baik dari Anton. Atau misalnya, eta jesda. Luce cem, ta jesda. Baju ini, pakaian ini lebih baik dari baju itu. Atau misalnya, eta jesda nye. Bangunan itu. Luce cem, ta jesda nye. Jadi, lebih baik daripada bangunan yang itu. Dan lain sebagainya. Nah, atau eci ljuji. Luce cem, jeljuji. Orang-orang itu lebih baik dari orang-orang yang di sana. Dan lain sebagainya. Nah, kata lebih baik ini, ada dua cara mengatakannya. Luce cem, siapa? Shto atau kto? Atau luce, terus diikuti dengan rajicilnya pajis. Jadi, misalnya, saya lebih baik dari Anton. Ya, luce Anton. Di belakangnya ada A-nya. Misalnya, eta masina. Luce toy masini. Jadi, mobil itu lebih bagus dari mobil yang itu. Jadi, selalu kata bendanya diberi rajicilnya pajis. Kalau dia cuma luce, tanpa cem. Nah, bisa juga kita mengatakan lebih baik itu. Misalnya, namnoga luce. Jadi, gradasi lebih baiknya lebih lagi. Jadi, misalnya, Eta ijia namnoga luce toy jia. Jadi, tetap setelah ada kata luce-nya. Baik luce atau namnoga luce. Selalu diikuti dengan sukses licinnya atau kata benda dalam bentuk rajicilnya pajis. Jadi, diskelanyatsa ya. Diskelanyatsa. Yang ketiga, gradasi yang ketiga, yang paling baik. Jadi, sami luce. Jadi, sami haroshi. Samia krasivaya. Samia krasivaya. Jadi, kita beri sami haroshi. Kalau itu muskoiro atau maskulin. Kalau feminin, samia krasivaya. Atau yang tercantik, sami krasivaya. Yang terganteng, sami krasivaya. Atau yang terjelek, sami urodliwi. Dan lain sebagainya. Itu saja, teman-teman. Dari saya, sampai jumpa. Pak-pak-pakar. Sampai jumpa.